kita lihat diumpan dari posisi DGA ke posisi Pogba sebelum diumpan, DGA udah di pressure guys oleh pemain Soton, satu pemain tetapi oke guys, ulang cuba-cuba nah teman-teman, tadi malam MU imbang bermain dengan Soton ini salah satu hal yang menarik bagi MU dan tentunya perebutan peringkat 3 menuju 3-4 lah ya, menuju Liga Champions Eropa ini salah satu peluang yang disiasiakan oleh MU itu sendiri guys nah tetapi, titik poin pembahasan analisis taktik yang kita bahas pada pertandingan ini yaitu lemahnya lini belakang daripada MU yang kedua guys, Soton berhasil guys mematikan lini tengah MU ataupun lini belakang, lini tengah menuju ke lini depan ke Bruno, Greenwood, atau Marshall itu dimatiin guys yang ketiga guys, permainan kombinasi cepat dari Soton membuat permainan dari MU ataupun pertahanan dari MU lini tengah dari MU tidak bisa menutup ataupun melakukan covering terhadap pergerakan-pergerakan Soton karena permainan Soton guys bermain kiri bisa, kanan bisa, tengah bisa, diagonal bisa segala hal bisa dilakukan oleh Soton kalau suka kan video ini udah tahu apa harus kalian lakukan kita langsung menuju ke grafis guys disini guys, di atas kertas MU menggunakan formasi yang sama 4-2-3-1 tetap temen-temen starting elephant yang digunakan ketika menghadapi Nestonfield kembali digunakan sedangkan Soton menggunakan formasi 4-4-2 guys nah, kita langsung menuju ke titik lini belakang seperti yang aku sampaikan di awal tadi guys titik terlemah itu di lini belakang sekuat MU, aku pun gak menyangka di lini belakang ini menjadi PR lagi, 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 dan lagi disini guys, titik pertama di sisi Maguire Maguire pergerakannya sangat, 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 sangat levelnya sangat lambat tetapi, ada kok keunggulannya beberapa keunggulan yang patut kita apresiasi tapi khusus pada pertandingan tadi malam pertama, insting pergerakan yang dilakukan oleh Maguire sedikit dalam tanda kutip kacau yang kedua, kecepatan yang digunakan oleh Maguire kacau yang ketiga guys, build up beberapa kali dari titik Maguire dilakukan build up serangan dari lini belakang ya dari lini belakang putus di titik Maguire itu sendiri selain itu, keuntungan adanya Lindelop ini guys menutup kelemahan-kelemahan yang aku sebutkan di sisi Maguire lambat beberapa kali keputusan yang dia ambil ketika menjaga lambat dan intercept malambat dan itulah ditutup oleh pergerakan Lindelop guys ini sangat menutupin kekurangan dari Maguire itu sendiri guys bisa kita lihat diumpan dari posisi DGA ke posisi Pogba sebelum diumpan, DGA udah di pressure guys oleh pemain Soton, satu pemain tetapi disini juga Pogba di pressure guys oleh dua pemain satu, dua, nah disini tidak ada keleluasaan dari Pogba untuk ke siapa bakalan dia beri sama seperti DGA tadi terpaksa dia beri ke Pogba karena udah ada pressure, tekanan kita lihat disini guys yap, ditekan kemudian disini guys organisasi dari MU buruk banget guys disini ada Maguire disini ada Lindelop nah seperti yang awal tadi aku bilang Maguire ini lambat nah disini adalah keunggulan dari pemain Soton walaupun secara langkah masih posisi Maguire menang tetapi dia bisa mengunggulin Maguire kita lihat masuk dia, nah bisa diunggulinnya dan disini guys posisi dari B ini dua MUCB ya Lindelop dan Maguire gak bisa saling berkomunikasi dengan baik gak bisa gimana nah disatu sisi guys Lindelop bakalan fokus juga ke pergerakan ini padahal Pogba udah ada ya menutup guys ya pergerakan dan Lindelop juga menutup berusaha untuk menutup dan disini tanpa ada kawalan dan tertariklah posisi Maguire ke posisi sini dan otomatis disini tak ada kawalan satu pemain dan Matic sedikit lambat untuk menutup kembali aku bilang guys lambat, lambat, lambat kita lihat nah dua orang yang menutup satu pemain yang membloking guys tanpa ada kawalan ke posisi sini dan Maguire tertariklah ke posisi pemain Soton ini guys dan akhirnya jeber nah kita lanjut ya itu yang pertama dari titik belakang baik itu di posisi Bisaka dan sisi Luke Shaw karena Luke Shaw ini guys di video analisis aku sebelumnya di sisi kiri tepatnya permainan MU sering dilakukan serangan setiap MU melawan-lawannya Aston Villa sering dari kanan Born Umut sering dari kanan dan pada pertandingannya malam juga secara statistik Soton sering juga bermain dari sisi kanan permainan Soton dari sisi kiri permainan MU sampai situ udah jelas guys ya yang kedua poin yang aku bilang di awal tadi bahwa lini belakang lini tengah menuju lini depan itu ditutup guys ditutup permainan dari Soton itu sendiri nah contoh seperti apa nah disini udah guys World Frost PS Bruno kemudian Bert Narek sama Marshall ada sedikit kesalahan nama tadi guys kemudian Rasport ke Stephens jadi ketika pemain MU melakukan build up membangun serangan dari sisi tengah dari sisi Pogba menuju ke sisi World Frost ataupun Bruno itu tidak bisa guys terputus guys misalnya Pogba memberikan umpan ke Bruno gak bisa karena bakalan di covering oleh World Frost kemudian Bruno mengumpan ke Marshall udah dikawal oleh Ben Narek kemudian kalau diumpan ke Greenwood dikawal oleh Bertrand kemudian Rasport dikawal oleh Stephens guys dua hal tersebut yang membuat MU tidak leluasa pada pertandingan kali ini kemudian pergerakan kombinasi 1-2 sentuhan dari Soton guys itu asli sih membuat MU kerepotan kecepatan yang di lini belakang itu gak ada dipunyai oleh MU nah kemudian guys ini permainan kombinasi ya 1-2 sentuhan yang aku bilang tadi permainan Soton yang membuat MU sedikit kesusahan dari posisi pemain Soton ini guys ini Romeo bermain 1-2 sentuhan kombinasi cepat dan disini guys pemain Soton tak ada kawalan dan lagi dan lagi ya ini guys matit sedikit terlambat lambat lagi dalam mengantisipasi pergerakan karena disini sisi kanan ini guys sudah lobong karena Bisaka sudah salah intercept ini guys seliding dari Bisaka sudah salah kita lihat nah dan lagi dan lagi posisi matit gak siap untuk menutup ataupun menjaga guys kita lihat untung lambat juga pemain Soton nah kita lihat guys lambat ya dalam mengantisipasi pemain-pemain berbelakang United Jeber nah kemudian guys ini goal dari Soton nah ini goal konyol sebenarnya menurut aku karena ini menjadi headline juga guys dari tendangan bebas pemain Soton ini goal kita lihat goalnya dulu Jeber nah kita perhatikan disini guys ada sedikit masalah di posisi nah ini dia bola guys ada posisi pemain MU ada Maguire Maguire menjaga pemain MU satu lagi dan disini pemain Soton gak terkawal disini tiga teman-teman lawan satu pemain Soton ini kacau sih Maguire dan rekan-rekan di lini belakang dan ini guys prosesi-prosesi seperti ini sebenarnya gak pertama kali dilakukan Maguire kesalahan-kesalahan dari mengintersep dari tendangan pojok nah kesalahan yang lainnya gimana kita lihat ini guys ini ketika MU menghadapin Manchester City guys pada pertandingan ini kita lihat tingin ini posisi Maguire lagi dan lagi sama seperti konsep goal Soton tadi kesalahannya lihat-lihat nah kebingungan Maguire guys siapa mau dikawal Jebet nah telat banget nih ini berimpi-impitan orang nih guys pemain Maguire sama pemain MU yah goal sebenarnya gak sekali sih yang dilakukan Maguire pada pertandingan tadi malam udah berkali-kali tetapi toleransi dari oleh sangat-sangat patut kita apresiasi guys nah kemudian lagi guys ini guys dari sisi umpan bola tinggi guys ya pemain Soton nah kita lihat kesiapan dari BMU komunikasi ya guys nah disini bisa kalian perhatikan pergerakan dari Maguire sedikit salah guys dia bertolak kesini ternyata pemain Soton diam di tempat kita lihat ulangi sekali lagi kalian perhatikan pergerakan Maguire lihat guys nah nah kayak gitu guys dan jadi pulang ya ini petita MU maaf ya bukan aku maksudnya membuli sok mengajarin tapi memang kenyataannya seperti itu guys kesalahan yang dilakukan Maguire komunikasi nah disini guys ada satu hal menarik ketika defense dari Soton nah disini posisi Marshall nah di dua CB ini guys dua CB dari Soton gak memberikan jarak yang begitu jauh ke Greenwood atau pemain yang mengisi ke sisi tengah Marshall gak diberinya jarak jauh jadi mereka ini saling berdekatan guys jadi gak ada menimbulkan ruang-ruang kosong makanya makanya Bruno guys Fernandes melebar melebar karena disisi yang ditempatkan oleh Greenwood itu susah Bruno Fernandes mendapatkan ruang-ruang kosong karena kompak jarak antar pemain Soton di tengah itu guys membuat Bruno kesusahan sehingga Bruno melebar Greenwood masuk ke dalam ke dalam kita lihat gak percaya kalian nah nah jarak mereka guys kalian perhatikan Romeo pemain-pemain dari Soton ada dua bahkan jarak berdekatan dan jarak dari sini ke sini guys dekat nah sedangkan Bruno abang Bruno mencari ke ruang kosong sesuai analisis aku sebelumnya guys jelas banget loh apa yang aku sampaikan nih jeber nah tadi kan aku bilang guys kenapa Bruno gak berada di sisi tengah memang beberapa kali kesal juga Bruno guys gak dapat ruang tersebut nah ini contohnya ini posisi dari Bruno dan ini pemain-pemain dari Soton kita lihat ini Bruno masuk mencoba ke dalam ke posisi biasanya dia mainkan ketika menghadapi Stoneville Borne Mode dan sebagainya kita lihat dia mencoba masuk ke dalam nah kalian perhatikan guys pemain-pemain dari Soton ini guys jarak mereka ini berdekatan untuk menutup pergerakan dari Bruno dan Martial dan kita lihat apa nanti pergerakan dilakukan oleh Bruno kesal ya kesal kita lihat nah jadi pergerakan-pergerakan dari lini belakang Soton itu yang jarak berdekatan membuat kesalahan-kesalahan itu tidak banyak bakalan terjadi bisa meng-covering satu sama lainnya pemain dari Soton nah disinilah kekesalan dari Bruno guys kita lihat tangannya ya nah gini dia jelaskan guys ini ini tangan Bruno kesal ya susah Bruno mendapatkan hal yang seperti biasa dia dapat nah ini guys yang aku bilang tadi transisi defense Soton yang masih kacau ya guys dari menyerang ke bertahan disini jarak mereka jauh banget sih dari lini kedua ke lini depan ini yang aku bilang tadi guys kemudian diperbaikin oleh Soton guys kita lihat nah kemudian ini guys prosesi goal dari MU juga guys dari umpan ini kesalahan dari lini belakang Soton juga guys kita lihat kesalahan dari lini belakang Soton ini guys tidak ada yang meng-covering satu lawan satu kita lihat kemudian disini guys tertarik pemain dari Soton kanan dan ini guys tanpa ada keawalan ke posisi jara sport jember ke salah satunya dari sini guys ini ini siap-siap di-counter oleh MU dan dilakukan tactical fall oleh Soton ini pintar banget nah ini guys ini pintar banget nah mungkin guys sampai situ aja video jadi kesimpulannya apa tetap guys ya hati-hati untuk MU ketika terlalu memaksimalkan ataupun memaksa Bruno dan Greenwood guys karena ketika nggak main salah satu ataupun keduanya ataupun ketiga ada Pogba itu bakalan kacau banget yang kedua tetap harus dilakukan variasi taktik seperti yang aku bilang sebelum-sebelum guys kalau kalian menonton tetap harus dilakukan variasi taktik biar nggak terbaca nah khusus pada pertandingan ini ada beberapa segmen lama-kelamaan pelatih Soton sudah bisa membaca dan menutup pergerakan-pergerakan dari permainan MU yang biasa normal dilakukan yang terakhir nih khusus dari lini belakang MU seharusnya bisa lebih diperbaikin dan dimaksimalkan contohnya apa seperti build up dari belakang yang dimana Maguire kayaknya sedikit lemah di sisi build up dari lini belakang bisa diserahkan ke Lindrop ataupun misalnya Maguire terlambat dalam menutup bisa ditutupin oleh Lindrop kecepatannya mungkin sampai disitu dulu guys kalau suka kan video ini udah tahu apa harus saya lakukan see you the next video bye